Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Ini satu lagi perkongsian Satu lagi pendedahan yang pasti Mengejutkan PAS Terutamanya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Rupanya ini pernah dilakukan Hadi Awang Rupanya ini kegiatan Hadi Awang Saya mendapat maklumat daripada harapan Delhi Berkaitan dengan isu Palestine Ada sesiapa ingat Dimana Hadi Awang Semasa jadi duta khas Nah Sebelum kita meneruskan Di dalam artikel ini Baru-baru ini kemenangan kepada Anwar Ibrahim Yang menjadi watak utama Di dalam misi gila Sepatutnya Anwar diberikan kredit Tetapi kita dapat lihat Mungkin walaun-walaun Ataupun Penyokong-penyokong PAS Hadi Awang yang tidak menyukrai Pimpinan Anwar Ibrahim Akhirnya mengecam Tindakan Anwar Nah saudara-saudara Menurut perkongsian daripada harapan Delhi Haji Hadi Kritik negara yang bantu rakyat Palestine Selamatkan diri Keluar Sebagai mengikuti agenda Israel dan Barat Saya juga setuju Bahawa rakyat Palestine Tidak dibawa keluar Kerana itu Menjayakan Pembersihan etnik Yang cuba dilakukan Israel Tetapi masa yang dipilih Haji Hadi Menulis seolah-olah Mengkritik PMX Yang secara senyap Melakukan misi gila Membantu saudara Nadir An-Nuri Mengeluarkan anak-anaknya dari Gaza Ini dibuat setelah dia meminta Bantuan PMX dan tindakan ini Mendapat pujian meluas rakyat Malaysia Haji Hadi Dengarkan ini Dengarkan kenyataan daripada harapan Delhi Haji Hadi Hebat bercakap dan menulis Bila menjadi pembangkang Tetapi gagal membuat apa yang dikata Bila kuasa berada di tangan Walhal telah dilantik sebagai Duta khas timur tengah Mungkin diganggu kerenggah Seluruh dunia kini Menguji keberanian PMX Mengkritik Hipokrasi Barat secara terbuka Dan dikatakan sebagai kebangkitan Global South Dalam isu kemanusiaan Mengatasi dunia Barat Hanya PAS dan Haji Hadi sahaja sunyi sepi Tanpa reaksi apalagi menyatakan sokongan kepada PMX Sepatutnya Haji Hadi Ambil saranan Dr. Zuhdi Agar semua rakyat tanpa kira parti Bersama PMX dan kerajaan Dalam menerima kesan Akibat Solidarity Malaysia dalam isu ini PMX terang-terangan akui kepada dunia Bahwa kerajaan Malaysia Mempunyai hubungan baik dengan Hamas Bagi membantu perjuangan Palestine Hal yang tak berani dilakukan oleh negara Arab sekalipun Tidak diketahui apa sumbangan Haji Hadi Dalam konflik Palestine Selama memegang jawatan duta khas Hanya yang terbit di media waktu itu Ialah pendiriannya terkecuali Berkecuali dalam krisis di Timur Tengah Bahkan dia juga Dia tidak juga berusaha Mengubah dasar kerajaan Malaysia Berkenaan penyelesaian dua negara Yang sudah wujud sejak sekian lama Muhyiddin juga nyatakan sokongan dasar ini Semasa menjadi PM Tebuk Atap Tahun 2021 Dan disuarakan juga tahun 2023 Tapi dimana Haji Hadi waktu itu Soal artikel daripada Harapan Deli Apakah menandas? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selepas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Yang membuat kenyataan Yang mahu memecah belakan parti di dalam kerajaan Yang dimana Sanusi berkata Pihaknya akan berusaha membuat Hubungan parti-parti dalam kerajaan Yang menurutnya kini retak menjadi belah Bahkan Sanusi membuat komen berkaitan dengan Tindakan MCA terhadap kempen PRK KKB Dimana MCA mungkin kita dapat lihat Memberontak Tidak mahu berkempen untuk DAP Kerana calon bukan daripada barisan nasional Namun saudara-saudara Beberapa bos sebesar di dalam kerajaan sudah membuat kenyataan Siapapun juga calon Daripada kerajaan perpaduan Untuk PRK KKB ini Perlu disokong Nah kita berbalik kepada kenyataan Sanusi Rupanya Lagi banyak Sanusi bercakap Lagi ramai sokong kerajaan perpaduan Menurut perkongsian daripada Malaysia kini Bertarik 23 April Pengarah pilihan raya amanah Mohamad Sani Hamzan Membidas Mohamad Sanusi Yang berikrar hendak memecah belakan Hubungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim Beginikah pemimpin yang memberikan teladan Ataupun contoh yang baik Kepada penyokong dan rakyat Malaysia Daitu Mohamad Sanusi yang mahu Memecah belakan Hubungan parti dalam kerajaan Apa pula perasaan Sanusi Kalau ada pihak yang cuba Memecah belakan hubungan Parti-parti di dalam peringkatan national Haa mungkin Sanusi Perlu sedar perkara ini Sebaliknya Dia secara sinis berkata Pengarah pilihan raya PN itu Hanya pandai berkata-kata Bercakap ini tak kena bayar Dia sama macam menyanyilah tak kena bayar Kerajaan perpaduan hari ini masih lagi kuku Termasuk sokongan parti daripada Sabah dan Sarawak Katanya kepada Malaysia Gini Semalam Sanusi berkata Pihaknya akan berusaha Membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan Yang menurutnya Kini retak menjadi belak Sanusi berkata demikian Ketika mengulas hasrat MCA dan MIC Untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baharu Yang jelas memberi kelebihan kepada PR Kita berbalik kepada kenyataan Di dalam berita ini Lagi banyak Sanusi bercakap Lagi ramai sokong kerajaan perpaduan Nah saudara-saudara Ini mungkin akan memberikan satu kesan yang buruk Kepada Perikatan Nasional Kalau benar Yang dikatakan ini Yaitu lagi banyak Sanusi bercakap Lagi ramai sokong kerajaan perpaduan Bagus PN pecat saja Sanusi Bagus buat saja Sanusi letak jawatan Ataupun terus blacklist Sanusi Nah sebab Sanusi ini kita tahu Lantang bercakap Jadi kalau menurut artikel ini Lagi banyak Sanusi bercakap Lagi ramai sokong kerajaan perpaduan Kalau ini benar Sudah pasti habislah Perikatan Nasional Nah saudara-saudara itu menjadi persoalannya Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini